Karena madrasa itu kan sebagai fondasi, sebagai basic untuk penanaman ilanya keagamaan bagi siswa-siswa kita. Jadi pentingnya seorang guru belajar tentang literasi keagamaan dan budaya ini adalah sebagai pemahaman dasar. Agar nanti apa yang kita sampaikan kepada peserta didik kita, itu tidak menyalahi pemahaman-pemahaman mendasar dari nilai-nilai agama itu sendiri. Kemudian juga tidak akan tersampaikan pemahaman-pemahaman yang menyimpang, menghindari itu. Jadi menghindari pemahaman-pemahaman yang menyimpang, sehingga menghindari generasi-generasi bangsa kita yang bisa kita sebut dengan paham radikalisme itu.